selamat menikmati 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 jadi iguana yang kena jamur itu nanti bisa sembuh total ya teman-teman cuman mungkin kalau jamurnya sampai parah nanti dia ada bekasnya teman-teman ada bekas jamur tapi tetap sembuh selamat menikmati nah kalian udah bersihin semua kaki-kakinya ekornya bawah ekor juga biasanya kotor teman-teman jadi kaki-kaki ini sudah selamat menikmati kayak gitu ya teman-teman mandiin iguana kalian terutama yang baby dengan daun sirih jadi peralatannya sangat sederhana mungkin yang agak susah dicari daun sirih ya teman-teman karena biasanya di beberapa daerah daun sirih itu susah nyarinya jadi kebetulan disini ada daun sirih jadi kita mandiin pakai daun sirih teman-teman sekarang kita sama iguana satu iguana yang kena jamur teman-teman nah kayak kena jamur itu kayak apa bentuknya langsung sini aja teman-teman lihat nah teman-teman kita sekarang lanjut ke iguana yang kena jamur teman-teman nah iguana yang kena jamur itu kayak apa sih ini teman-teman iguana yang kena jamur itu kayak gini teman-teman nah kalau kalian lihat di balik pahanya itu ada kayak bekas memar-memar gitu teman-teman nah itu jamur ya teman-teman jadi biasanya jamur itu nyerang di bagian balik kaki teman-teman atau di bagian sendi-sendi kaki balik bagian sendi-sendi kaki ya nih ini kena jamur ya jadi untuk treatment kena jamur kita tinggal mandiin aja si iguana ini ke dalam air rendaman siri teman-teman kita mandikin kita mandiin kita siram air dan itu wajib rutin ya teman-teman kunci supaya si jamur hilang itu kita harus rajin mandiin si iguana sekitar 10 menit jadi kita rendam gini kita sambil interaksi juga teman-teman sama si iguananya nah setelah 10 menit nanti kita jemur lalu kita biarin sampai kering terus kita balikin ke kandang dan kita kasih makan ini yang hitam ini bukan bukan jamur ya teman-teman itu motif dia dari lahir jenis sengaja saya simpen karena unik ada motif hitam di bagian perutnya nah teman-teman setelah kita rendam kurang lebih 10 menit lalu kita ambil si iguana tersebut terus kita jemur teman-teman karena jemur itu juga salah satu faktor yang membuat jamur pada si iguana ini sembuh ya kita jemur di matahari pagi nah sekarang si iguana lagi jemuran kita biarin aja sampai kering biarin dia disitu sampai kering nanti kita ambil lagi lalu kita masukin kandang nah teman-teman sambil kita nunggu yang merah baby tadi berjemur kita sekarang bersihin si minus ini kita mandiin pakai air daun sirih ini kebetulan juga kandangnya belum dibersihin pagi-pagi ini mau kita bersihin teman-teman kalian tau ini minusnya apa teman-teman dia minus di bagian leher lehernya bengkok teman-teman ini udah dari baby kita pelihara dan ini cacat dari lahir ya teman-teman dia agak ganas tapi dia sebenernya kalau dilepas dia nggak akan kabur ya teman-teman mungkin kabur tapi nggak akan jauh karena mungkin kecacatan lehernya itu jadi dia nggak bisa pergi jauh kita rendem aja nah kita celupin ke air sirih teman-teman kita siram-siram kita siram-siram mungkin yang paling baik teman-teman itu kita rendem daun sirih sambil dijemur teman-teman jadi ini kayak kena matahari pagi jadi bisa ngepas dia dimandikan sambil kita jemur juga jemur pagi oh iya teman-teman ini kurang lebih umurnya udah hampir 2 tahun ya tapi mungkin dia kuntet alias nggak bisa besar teman-teman mungkin udah mentok segini atau gimana nggak tahu tapi mungkin gara-gara kecacatan lehernya teman-teman mungkin gara-gara kecacatan lehernya dia jadi nggak bisa besar kita mandiin begini nah ini cara sangat simpel ya teman-teman salah satu cara membersihin iguana kalian juga mencegah jamur dan mengobati jamur juga bisa tapi yang paling penting juga setelah mandiin teman-teman setelah mandiin pakai daun sirih ini jangan lupa kalian keringin dulu ya teman-teman karena bisa jadi malah kalau kalian habis mandikan iguana kalian pakai daun sirih dan kalian nggak mengeringkan si iguana itu malah nanti bisa jadi lembab malah bisa jadi jamur teman-teman jadi jangan lupa keringin dulu lalu baru kasih di kandang kalian masing-masing nah teman-teman itu tadi cara-cara tips dan trik memandikan iguana kalian sangat simpel dan hemat teman-teman jadi kalian lakukan itu rutin nanti iguana kalian akan terhindar dari berbagai penyakit kulit teman-teman nah teman-teman bagi kalian yang ingin dukung channel ini agar tetap berkembang dan upload-upload video reptil dan iguana tentunya kalian jangan lupa like subscribe dan komen ya teman-teman kita akan buat lagi video selanjutnya dan semoga menginspirasi sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax